Pemirsa terkait protes warga desa Pekeraman Candi Kuning terhadap penguruhan Danu Beratan, Sekda Tabanan bersama Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali, Perwakilan Gebok Satak, Pengempon Pura Ulun Danu Beratan, dan pengelola DTW Ulun Danu Beratan meninjau lokasi tersebut. Lahan diklaim warga mengalami penguruhan, namun pihak pengempuan Pura membantah terjadi penguruhan, melainkan penataan lahan untuk dibangun Pura Beji. Di lapangan, Sekda Tabanan Inyoman Wirna Ariwangse melihat langsung kondisi sebenarnya warga desa Pekeraman Candi Kuning yang memprotes penguruhan Danau. Wirna Ariwangse mendapat penjelasan dari Gebok Satak, Pengempon Pura Ulun Danu Beratan, dan pengelola DTW Ulun Danu Beratan, bahwa lokasi ini bukan terjadi penguruhan, melainkan penataan untuk pembangunan Pura Beji, yang sudah direncanakan sejak tahun 2012 lalu. Adanya tanah ini merupakan sedimentasi dari banjir pada tahun 2017. Ketua Penguruhan Pura Ulun Danu Beratan, Putus Sumo Arte, didampingi Wakil Penguruhan Nyoman Sukita, membantah pemberitaan di media masa bahwa terjadi penguruhan di Danau Beratan. Adanya tanah di lokasi ini merupakan endapan sedimentasi dari banjir. Pihaknya tidak berniat perusahaan habitat Danau Beratan. Penataan untuk pembangunan Pura Beji sudah direncanakan tahun 2012, namun prinsip ini sudah diajukan kepada pemerintah provinsi sejak 2016. Jadi kami tolak mentah tidak ada pendangkaran. Bahkan kami melestarikan lingkungan ini. Nah sementara karena ini masih proses. Nah sementara karena ini harus proses, secara prosedur real, kami ikuti dulu dan proyek ini kami hentikan. Setelah kami geruk, bawa ke pinggir, kami bikin taman beji, itu kepentingan umat. Bukan ada konteks individual. Ini gebong sangat menyayangkan. Kalau itu harus ya digaungkan di media kita umat loh. Kami minta maaf kalau memang keliru. Dan faktanya ini kami tidak ada keliru. Kami membantu pemerintah terkait penyelamatan Danau Beratan. Jangan sampai setiap musim ini penangkalan Danau sangat-sangat kami sayangkan. Manajer Operasional DTW Ulundanu Beratan, Wayan Mustike, menyatakan, burugan di Danau ini hanyalah tanah endapan banjir tahun 2017 lalu. Penggalian dilakukan untuk memudahkan pengerjaan penataan dan pembangunan Purobeji. Setelah selesai proyek, Danau Beratan kembali ditata seperti semula. Mustike menegaskan pihaknya tetap menata areal Purobeji dengan pertamanan sehingga memberi rasa nyaman kepada pembedak dan wisatawan. Hal yang sedupa disampaikan penganceng Purobeji dari Puri Marga Igusti Ngurah Bagus Dharma Putra yang sangat menyayangkan terjadinya protes dari warga yang menganggap terjadinya pengurugan. Padahal bahan untuk mengurug tidak ada. Selaku pengayom dari pengempuan Purobeji, pihaknya tetap duduk bersama agar polemik cepat selesai. Kami dari manajemen operasional ikut beberapa kali, mengikut dirapat ke bawah itu tidak ada pengurugan. Yang kami ketahui sebatas membuat tanggul dan membuat jalan sementara waktu untuk pembangunan Purobeji. Setelah itu akan dikembalikan dari data ulang artinya seperti semula sehingga danu ini kelihatannya ramah asli, ramah bagus. Seperti yang diterangkan tadi oleh pengurugan kami, di sini kami tidak ada istilah reklamasi apalagi pengurugan. Mungkin adik-adik lihat sendiri apa ada material masuk. Itu material itu kita dapatkan dari sana. Waktu banjir pandang. Akhirnya kita kumpulkan di sini. Sementara Iwayan Sudarmawan, Kabit SDA, Dinas PU dan PR Provinsi Bali yang ikut melihat lokasi mengatakan danau memang dikelola pusat dan daerah yang dilakukan balai wilayah sungai Penide. Regulasi penataan untuk keagaman tidak ada masalah sepanjang prinsip izin dibawa ke balai pengolahan sungai untuk ditindaklanjuti. Apa namanya sebagai aktivitas keagaman di masyarakat sini sebenarnya sesuai dengan aturan dimungkinkan. Tidak ada masalah. Tapi perlu ada regulasi seperti mohon rekomendasi, mohon izin ke balai wilayah sungai. Karena beliau sebagai pengolah di sini. Karena itu kemenangannya. Dan ini danau yang jelas ini strategis nasional. Akibat polibik ini, proyek penataan pembangunan Purobeji sementara waktu dihentikan. Hal ini terlihat tidak adanya alat berat di lokasi bibir danau beratan.